selamat menikmati yang bikin ciri khas bobor sayur hijau, sayur sawi ini ya teman-teman dan ini bahannya juga ada bawang merah bawang putih ada ketumbar ya teman-teman ada garam juga gula putih ya teman-teman dan ini bahan-bahannya dan ayo kita masak teman-teman sayur sawinya aku masak dulu aku cuci dulu ya teman-teman sorry salah ngomong aku cuci dulu dan ini nanti aku ulek ya teman-teman dan selanjutnya ayo kita masak putih dan marah channel terima kasih yang udah subscribe like dan komen bumbunya aku ulek ya sudah hadus dan ini aku masukkan di air yang aku rebus ya teman-teman ya kuah dan langsung masuk gak apa-apa gak harus menunggu mendidih ya teman-teman dan ditambah juga dengan daun salam juga ada lengkuas ya teman-teman dan ini udah mendidih sayur sawinya kita masukkan dan untuk biar warnanya tetap menghijau ya teman-teman dan juga cepat empuk kita bisa masukkan dengan soda kue atau baking soda ya teman-teman ya kita masukkan sedikit aja untuk rupa dari sayur itu gak berubah kuning ataupun masih tetap menghijau ya teman-teman ya dan semua kita masukkan sayur sawinya dan setelah itu ini ada santan juga ya teman-teman ya setelah sawi sayur sawinya udah empuk udah matang dan santan baru kita masukkan ya teman-teman ya ini aku pakai santan kara yang langsung jadi santan ya teman-teman ya tinggal campurkan air sedikit dan kita aduk-aduk dan kita coba rasanya udah pas atau belum kita tambah dengan rohiko penyedap rasa dan gula ya teman-teman karena tadi bahan-bahannya udah aku masukkan dari awal ya teman-teman tinggal mencicipi asin atau gimana lagi kita tambah sedikit aja dan di ini ada bobor sawi udah siap dan udah mateng terima kasih yang udah nonton putu newaro jah-jah-jah jah-jah-jah-jah terima kasih